Gantikan Yosef, pemain lokal atau asing tidak masalah Musim lalu, Persi mempunyai striker house goal Yosef Ejazzari Kehilangan pemain asal Spanyol ini jelas menjadi pukulan telak bagi macan putih Pengganti harus segera dicari, tetapi apakah semudah itukah mencari penyerang baru yang sepadan Melihat sejumlah penyerang ganas yang musim lalu jadi raja goal di Liga 1 Tampaknya opsi striker berkualitas yang bisa didapat Persi sangat terbatas Sejumlah penyerang papan atas memilih bertahan di klubnya masing-masing Sementara predator kotak penalti seperti Ciro Alves, Taisei Marokawa hingga Marcus Simic Tampaknya sudah berlaku ke klub lain JV Roka, pelatih Persi Kediri, mengatakan kebutuhan timnya akan penyerang baru Memang menjadi salah satu prioritasnya Kami butuh striker ungkapnya Menurut Roka, kualitas yang diharapkan sebagai seorang striker tentu adalah mencetak goal Namun lebih dari itu, seorang penyerang juga harus mampu bermain secara tim dan beradaptasi dengan strategi yang diterapkan Baginya apakah itu pemain asing atau lokal Tidak ada masalah Yang terpenting adalah kemampuannya bermain apik di lini serang macan putih Yang penting kualitasnya katanya Saat ini posisi striker Persi memang kosong memblong Memang masih ada pemain veteran seperti Faris Aditama Yang sudah memutuskan bertahan Itu pun Faris jatinya lebih berperan di sektor sayap dan kera bermain melebar Sedangkan pemain yang biasa dipasang sebagai striker Yosef Bezazari Septian Bagaskara Bahkan Fami Al-Ayubi Yang musim lalu jadi tumpuan tim tak lagi berseragam umum musim ini Melihat performa barisan penyerang Persi musim lalu Tumpuan jelas ada pada Yosef Bezazari Kemampuannya sebagai finisher tak terbantahkan Menilik performa Persi yang tersiok-siok di awal Liga pemain 29 tahun ini Mampu mencetak 19 gol dari 33 gol total Persi ke diri Pemain yang kabarnya sudah mencapai kata sepakat dengan peyangkar FC ini Bahkan bersaing ketat bersama penyerang-penyerang top skor Liga 1 Termasuk Ilijas Pasujovic Yang akhirnya menjadi top skor dengan torean 23 gol Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru Seputar sepak bola nasional